oke guys ini ada komentar ya pemasangan stop kontak itu biasanya pada saat sudah di aci atau sebelum ditempok jadi kita bikin tahapan dari awal sampai akhir selesai penutupan finishing semua langkah-langkah baik dan benarnya biasanya untuk pipa conduitnya ini sama box ininya pada saat sudah batal dinding naik semua begini anda bobok separoh biasanya baru tanam pipa conduitnya sama box untuk seperti begininya ya box untuk stop kontak ataupun saklarnya nanti tapi kalau misalnya anda tim finishing kerja dulu sudah plaster itu juga masih sempat tinggal anda gerinda bobok tanamkan pipa conduitnya ini sama boxnya ya baru anda lakukan aci dan hindari kalau bisa sudah aci baru anda bobok karena nanti susah mau finishing rapinya itu ya nanti ada krek-krek-krek garis seperti begitu biasanya kalau sudah begini sudah aci semua sama boxnya sudah rapi begini nanti selesai semua rumah sudah hampir selesai dan masuk pipa kabelnya kabel-kabelnya sudah dimasukin di conduitnya baru nanti anda tutup apakah dia stop kontak atau saklarnya nah selesai itu baru finishing cat semuanya dan ketika sudah mau finishing cat biasanya penutupnya ini kita tutup ya biasanya sudah ada saklarnya atau stop kontaknya anda tutup lakban atau penutup supaya nanti tidak kena cat-cat begitu nanti beresin repot dia ya jadi itu tahapannya sampai setelah jadi pemasangan stop kontak ataupun saklarnya ya semoga bisa menginspirasi kecepat selamat menikmati